Intro Saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan Kemarin kita sudah sampai di 2 Raja-Raja Pasal 15 Asarya Raja Yehuda Akhirnya dia terkena Kemarin dikatakan Penyakit Kusta Kenapa dia kena Kusta Karena dia itu melakukan apen jahat di mata Tuhan Sehingga Tuhan menghukum dia Dan dia kena Kusta Dan dia mati dalam pengasingan Iya sekarang kita sambut firman Tuhan Sudah di 2 Raja-Raja 15 ayat 13 Salum Raja Israel Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 Jaman usia Jaman usia Raja Yehuda Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirsa Lalu sampai ke Samaria Ia membunuh Salum bin Yabes dari Samaria Kemudian menjadi raja menggantikan dia Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel Pada waktu itu dengan mulai dari Tirsa Menahem memusnahkan Tifsa dan semua orang yang ada di dalamnya Serta daerahnya Sebab orang tidak membuka pintu kota baginya Maka dimusnahkannya lah kota itu Dan dibelahnya semua perempuan yang mengandung Jadi dikatakan disana Ya luar biasa kejam ini Ya Raja ini sodara Dan kalau kita melihat disini bahwa Menahem ini adalah panglima Yang memimpin pasukan Yerobeam Ya jadi dia jahat dan Ya sangat luar biasa Dia membelah perut perempuan-perempuan yang Mengandung pada zaman itu Karena dia tidak diterima Dia membunuh ya Dan dia bukan salum Sebagai pengganti yang berhak atas Singkasana Israel Sebenarnya bukan dia sodara Tetapi ya itulah ya Hanya karena perdebatan soal jabatan Dan lain sebagainya Semua orang-orang itu pada saling bunuh Itu yang terjadi di Israel Kita lanjut ayat 17 Menahem Raja Israel Dalam tahun ke-39 Zaman Asarya Raja Yehuda Menahem bin Gadi menjadi raja Atas Israel Ia memerintah 10 tahun lamanya Di Samaria Ia melakukan apa yang jahat Di mata Tuhan Sepanjang umurnya Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam Bin Nebat Yang mengakibatkan orang Israel Berdosa pula Jadi ingat Kisah Yerobeam ini Turun terus sodara Ya akibat ketamakan Akibat Ya apa Kelicikan Dan itu terjadi Kepada raja-raja yang lain Dan dikatakan mereka berbuat dosa Sepanjang umurnya Dan Tuhan itu ya Murka atas mereka Saudara Karena ya itu Sepanjang umurnya Dia melakukan apa yang jahat Di mata Tuhan Ya jadi disini Kita melihat ya Bahwa Menahem ini Seperti raja-raja yang sebelum dia Membawa rakyat ke dalam dosa Penyembahan berhala Ya dan dia melakukan Apa yang jahat di mata Tuhan Betapa merupakan cap yang mengerikan Bagi seorang pemimpin Kalau dikatakan dia melakukan Apa yang jahat di mata Tuhan Ya biarlah sekarang Kita juga menjadi umat Tuhan Jangan sampai dikatakan Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Tapi biarlah dikatakan Kita ini menjadi orang-orang yang Melakukan apa yang baik di mata Tuhan Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Kita menjadi orang-orang yang Hidup menghargai dan menghormati Tuhan Dalam hidup kita ya Mengerikan cap yang diberikan Adalah seorang pemimpin Yang jahat di mata Tuhan Para pemimpin berpengaruh besar Kepada orang-orang yang mereka bawa Atau mereka layani Mereka bisa mendorong Atau membawa orang untuk Ya mengabdi kepada Tuhan Atau mereka menyuruh orang Untuk menjauhi Tuhan Nah dosa dari Menahem ini dikatakan Dia melanjutkan dosa Yerobeam Yaitu membuat orang Israel Berdosa pula kepada Tuhan Dia mendorong mereka datang Untuk beribadah kepada Allah lain ya Jadi saudara Kita ini bisa Berdampak bagi orang Berdampak baik Atau berdampak buruk Membawa orang kepada Tuhan Atau menjauhkan orang dari Tuhan Atau menghalangi mereka Ya dan kita lihat saudara Bahwa Dikatakan disana Ya kita ini Harus hidup berdampak Jangan sampai juga Tuhan Mencap hidup kita ini Jahat di mata Tuhan Dikatakan ya Jadi dikatakan disana Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Ayat 19 Pul Raja Asyur Datang menyerang negeri itu Lalu Menahem memberi Seribu talenta perak Kepada Pul Supaya dibantunya Dia mengokokkan kerajaan Di tangannya Menahem mengeluarkan uang itu Uang ini Atas beban Israel Dan atas beban Semua orang yang Kaya raya Untuk diberikan kepada Raja Asyur 50 sikal perak Dari setiap orang Lalu pulanglah Raja Asyur Dan ia tidak tinggal disana Di negeri itu Selebihnya dari Riwayat Menahem Dan segala yang dilakukannya Bukankah Semuanya itu tertulis Dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel Kemudian Menahem Mendapat perhentian Bersama-sama dengan Nenek moyangnya Maka Pekahya Ya anaknya Menjadi raja Menggantikan dia Jadi kita lihat Dia melakukan Apa yang jahat di mata Tuhan Sehingga Saudara akhirnya Dia juga mati Ketika Raja Ya Tiglat Pileser Mengambil tahta Asyur Kerajaan Asyur Sedang menjadi Suatu negara besar Sedangkan Bangsa Aram Ya Israel Dan Yehuda Sedang merosot Saat itu Ya Dan dikatakan disana Ya semua merosot Tetapi Ya Bangsa Dikatakan Asyur Menjadi sebuah Kerajaan yang besar Inilah Ya Penyebutan pertama kali Asyur Dalam kitab Dua Raja-Raja Ya Invasi Tiglat Pileser Terjadi pada tahun 743 Sebulmasehi Asyur menjadikan Israel Sebagai negara Dibawa kekuasaannya Dan Menahim Dipaksa membayar Upeti Kepada Asyur Ini adalah Yang pertama Dari tiga Invasi Asyur Ya Yang menceritakan Tentang Dua invasi Lainnya Jadi kita lihat disana Dikatakan Akhirnya Menahim Ditaklukan oleh Pul Raja Asyur Ya Dia datang ke Israel Menyerang Israel Dan untuk pertama kalinya Akhirnya Raja Israel Tunduk kepada Asyur Dan memberikan Upeti Ya Karena akhirnya Ya mereka Di kalahkan Dikatakan sodara Oleh Asyur Kita melihat Disini sodara Ya ketika kita ini Hidup sungguh-sungguh Dengan Tuhan Kita mau sungguh-sungguh Ya selalu Mengutamakan Tuhan Di hidup kita Maka kita akan Melihat pembelaan Tuhan Tapi sebaliknya Kalau kita ini Hidup jahat Di mata Tuhan Predikat jahat itu loh Hidup jahat Di mata Tuhan Saya berdoa Supaya kita semua Dikatakan Hidup benar Di mata Tuhan Baik Soalnya kita akan Lanjutkan besok Ya dan kita Mau renungkan firman Ini kita tundukkan Kepala Mari kita berdoa Ya Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Sebab engkau Tuhan Yang terus mengingatkan kami Lewat kebenaran firmanmu Kami belajar Ada raja-raja Yang mendapat gelar Melakukan apa Yang jahat di mata Tuhan Tapi ada yang dikatakan Melakukan apa Yang benar Di mata Tuhan Dan mereka yang melakukan Yang benar Disertai Tuhan Dilindungi Tuhan Diluputkan Tuhan Tapi mereka melakukan Apa yang jahat Di mata Tuhan Hidup mereka Semakin hari Semakin dirundung Oleh ketidakpastian Bahkan oleh Kekalahan Dan oleh banyak Pergumulan Karena itu kami berdoa Tuhan bawa kami Untuk semakin hidup Berkenan di hadapan Tuhan Melakukan apa yang benar Di matamu Berkati seluruh keluarga Rumah tangga kami Tuhan Suami Isi Anak-anak Semua dipulihkan Tuhan Sehingga keluarga kami Boleh menjadi keluarga Yang mengasihi Tuhan Bahkan melayani Tuhan Yang sedang terbaring sakit Tuhan Sembukan dalam Nama Yesus Berkatakan Ada kesembuhan Berdoa juga Untuk yang terlihat Hutang piutang Tuhan memberi jalan keluar Agar hidup kami Boleh semakin hari Semakin dipulihkan Tuhan Kau juga memberkati Tuhan Setiap anak-anakmu Yang sedang dalam Pergumulan Keuangan Apapun Biarlah mereka Juga boleh mengalami Terobosan dari Tuhan Berkati Tuhan Setiap anak-anak Tuhan Yang hari-hari ini Juga ada di dalam Keterikatan Dengan dosa-dosa Kenajisan Percabulan Apapun Tuhan juga bebaskan Kami mengucap syukur Tuhan Biarlah Datanglah kerajaanmu Jadilah kendak Mata hidup kami Seperti dalam sorga Berkati juga Setiap mereka Tuhan Yang sedang mencari Pekerjaan Tuhan berian terbaik Berkati Bangsa kami Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Tuhan jagai Tuhan bentengi Bapak Presiden Jokowi Juga Tuhan beri hikmat Marifat Terima kasih Bapak Engkau juga Terus memberkati Semua bangsa-bangsa Di lima benua Asia, Afrika, Amerika Eropa, Australia Biar terjadi hujan pertobatan Nama Tuhan dimuliakan Mari Bapak Ibu Buka hati dan tanganmu Terimalah kiranya Berkat Rahmat anugrah Dari ala Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan ala Rol Kudus Turun atas hidup kita Melimpah Mulai hari ini Bahkan sampai Kali yang kedua Tuhan Yesus datang Kembali menjemput kita Nama kita semua Tercatat di dalam Kitab Kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amin, amin, amin Tuhan Yesus berkati Saudara Shalom dan Immanuel Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati Kau setelahnya bagiku Kau setelahnya di hidupku Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat suara memuji ku Ku angkat sa that Terima kasih.